Pendekar Sakti Suling Puala Bagian 10 Dibunuh Orang Misterius Sudah 5 tahun lebih Toan Beng Kiat dan Lem Kiong Soatlan ikut Tai Lilo Ching Maka tidak heran kalau Toan Wiekie dan Gow Sian Eng rindu sekali kepada putra mereka Begitu pula Lem Kiong Bieliong dan Toan Pik Lian Mereka pun rindu sekali kepada Lem Kiong Soatlan, putri mereka itu Sudah 5 tahun lebih, kenapa mereka masih belum pulang ke Luh Toan Wiekie sambil menggelengge satu engkan kepala Mereka berempat duduk dekat taman bunga Wajah mereka tampak murah memikirkan Toan Beng Kiat dan Lem Kiong Soatlan Mungkin mereka belum berhasil menguasai ilmu-ilmu yang diwariskan Tai Lilo Ching, Tukas Gow Sian Eng Itu memang mungkin Toan Wiekie manggut-manggut Biar bagaimanapun, ujar Lem Kiong Bieliong Kita harus tetap bersabar, mungkin tidak lama lagi mereka akan pulang Bagaimana kalau kita ke Gunung Tai San menemui mereka Tanya Toan Pik Lian mendadak seakan mengusulkan Tidak mungkin, Toan Wiekie menggelengkan kepala Lagi pula ayah tidak akan mengizinkan kita pergi ke sana Benar, Lem Kiong Bieliong manggut-manggut Lebih baik terus bersabar menunggu saja Tapi, Toan Pik Lian menghela nafas panjang Aku sudah rindu sekali kepada Soatlan Kami pun rindu sekali kepada Beng Kiat, ujar Gow Sian Eng Namun kita tidak boleh ke sana menemui mereka Karena ayah pasti gusar Betul, Toan Wiekie mengangguk Memang lebih baik kita bersabar saja Jangan menimbulkan hal-hal yang tak diinginkan Di saat bersamaan, tampak Tui Hun Lojin dan Lem Kiong Hujin menghampiri mereka sambil tersenyum Ternyata kalian berada di sini ujar Tui Hun Lojin Kalian sedang membicarakan apa Membicarakan Beng Kiat dan Soatlan Jawab Toan Wiekie Sudah lima tahun lebih mereka berdua ikut Tai Lilo Cheng Namun masih belum pulang Jadi kalian rindu kepada mereka Tanya Lem Kiong Hujin Ya, ibu Lem Kiong Biyeliong mengangguk Kami pun sangat merindukan mereka Tapi kita harus tetap sabar menunggu Ujar Lem Kiong Hujin Tadi Pit Lian mengusulkan Lem Kiong Biyeliong memberitahukan Ke gunung Tai San menemui mereka Tidak mungkin Tui Hun Lojin menggelengkan kepala Sebab akan mengusarkan Hang Ya, karena itu Usul Pit Lian kami tolak Ujar Toan Wiekie Lebih baik tetap bersabar menunggu mereka pulang Begini Ujar Tui Hun Lojin Biar aku yang ke gunung Tai San menemui mereka Sebab aku pun ingin ke markas pusat Kepang menemui Han Tiong Kalau begitu Selalem Kiong Hujin Aku ikut Karena aku memang sudah rindu sekali kepada Soatlan Baik Tui Hun Lojin mengangguk Setelah itu Kita kemari bersama Beng Kiat dan Soatlan Tapi ibu harus berunding dulu dengan Hang Ya, ujar Lem Kiong Biyeliong Tentu Lem Kiong Hujin manggut-manggut sambil tersenyum Tidak mungkin kami akan pergi secara diam-diam Kalau begitu Mari kita pergi menemui Hang Ya Ajak Tui Hun Lojin sekaligus melangkah ke dalam Lem Kiong Hujin segera mengikutinya Sedangkan Lem Kiong Biyeliong Toan Pik Lian Toan Wiekie dan Gow Sian Yang cuma saling memandang Sementara Tui Hun Lojin dan Lem Kiong Hujin Sudah sampai di ruang tengah Kebetulan Toan Hang Ya sedang duduk di situ Hang Ya Tui Hun Lojin dan Lem Kiong Hujin Memberi hormat Oh Toan Hang Ya tersenyum Silakan duduk Tui Hun Lojin dan Lem Kiong Hujin duduk Toan Hang Ya memandang mereka seraya bertanya Ada sesuatu penting Hang Ya Tui Hun Lojin memberitahukan Kami sangat rindu kepada Beng Kiat dan Soatlan Maka kami ingin ke Gunung Taisan menemui mereka Oh Toan Hang Ya manggut-manggut Baiklah Tolong sampaikan salamku kepada Tai Lilo Ceng Ya Hang Ya Tui Hun Lojin mengangguk Kapan kalian mau berangkat ke Tionggoan Tanya Toan Hang Ya Besok jawab Lem Kiong Hujin Kalau begitu Ujar Toan Hang Ya Aku akan menyuruh pengawal Menyediakan dua ekor kuda jempolan Untuk kalian Terima kasih Hang Ya ucap Lem Kiong Hujin dan Tui Hun Lojin Serentak Lalu meninggalkan ruangan itu Dan kembali ke Taman Bunga Bagaimana ibu tanya Lem Kiong Di Ye Lioong Hang Ya memperbolahkan ibu ke Gunung Taisan Ya Lem Kiong Hujin tersenyum Kapan kakek berangkat Tanya Gong Sian Eng Besok Sahut Tui Hun Lojin Kakek juga ingin ke markas pusat Kepang Menemui ayahmu Karena sudah lama kakek Tidak bertemu ayahmu Hati-hati kakek pesan Gong Sian Eng Hati-hati ibu pesan Lem Kiong Di Ye Lioong Tui Hun Lojin dan Lem Kiong Hujin Tersenyum sambil manggut-manggut Kemudian Tui Hun Lojin berkata Kalian tidak usah mencemaskan kami Kami pasti kembali bersama Beng Kiat dan Soatlan Siapapun tidak akan menyangka Bahwa kepergian Tui Hun Lojin Dan Lem Kiong Hujin Justru untuk selama-lamanya Tampak dua ekor kuda berlari kencang Meninggalkan Tai Li Penunggangnya adalah Tui Hun Lojin Dan Lem Kiong Hujin Yang keduanya tampak berseri-seri Lem Kiong Hujin Ujar Tui Hun Lojin Kita mampir dulu ke markas pusat Kepang Setelah itu barulah ke Gunjung Taisan Bagaimana tidak apa-apa Sahut Lem Kiong Hujin Sebab harus melewati daerah markas pusat Kepang Tidak ada salahnya kalau kita mampir dulu ke sana Lem Kiong Hujin Tui Hun Lojin tertawa Sudah lima tahun lebih kita tidak bertemu Beng Kiat dan Soatlan Mereka pasti sudah besar Tentu Lem Kiong Hujin tersenyum Kini mereka sudah remaja Jangan-jangan kita tidak akan mengenali mereka lagi Mungkin Tui Hun Lojin tertawa gelap Hahaha Beberapa hari kemudian Mereka sudah memasuki daerah Tionggoan Maka kedua-duanya merasa gembira Ketika hari mulai sore Sampailah mereka di sebuah lembah Tiba-tiba Tui Hun Lojin mengerutkan kening Saya berkata Lem Kiong Hujin Kenapa perasaanku tidak Enak Mungkinkah akan terjadi sesuatu Oh Lem Kiong Hujin juga mengerutkan kening Dan kemudian mereka menghentikan kuda masing-masing Heran gumam Tui Hun Lojin Kenapa mendadak muncul perasaan yang tidak enak pada waktu bersamaan Terdengarlah suara tawa yang sangat menyeramkan lalu melayang turun sosok bayangan kebijau-jauan Siapa bentak Tui Hun Lojin sambil meloncat turun dan punggung kudanya Begitu pula Lem Kiong Hujin HMM dengus orang yang baru muncul itu Orang itu mengenakan jubah bijau Mukanya berbentuk segi empat Bermata besar dan memancarkan sinar kehijau-hijauan Engkau pasti Tui Hun Lojin Orang itu menunjuknya kemudian menunjuk Lem Kiong Hujin Dan engkau pasti Lem Kiong Hujin Benar Tui Hun Lojin mengangguk Siapa engkau, kenapa menghadang perjalanan kami Hihihi orang itu tertawa terkekeh-kekeh Hari ini kalian berdua harus mampus Setelah kalian mampus, aku akan kekuhan GWA Siang Koi Mencami Siang Koi dan lakui beritahukan desak Tui Hun Lojin Siapa engkau? Ada permusuhan apa di antara kita Aku adalah Seng Hoi E Sin Kun Si malaikat api suci Adik seperguruan Eng Bin Sat Sin Algojo muka merah orang itu memberitahukan Maka hari ini kalian harus mampus Tui Hun Lojin dan Lem Kiong Hujin saling memandang Kelihatannya mereka berdua sudah siap bertarung Dengan Seng Hoi E Sin Kun Hihihi Seng Hoi E Sin Kun tertawa terkekeh-kekeh Dan mendadak sepasang telapak tangannya Berubah ke hijau-hijauan Bahkan mengeluarkan hawa yang sangat panas Lem Kiong Hujin pesan Tui Hun Lojin Kita harus berhati-hati Kita tidak membawa senjata Terpaksa melawannya dengan tangan kosong Hihihi Seng Hoi E Sin Kun tertawa terkekeh-kekeh lagi Lalu mulai menyerang Tui Hun Lojin dan Lem Kiong Hujin Mereka berdua segera berkelit Dan balas menyerang dengan ilmu andalan masing-masing Terjadilah pertarungan sengit Kira-kira dua puluh jurus kemudian Tui Hun Lojin dan Lem Kiong Hujin mulai berada di bawah angin Betapa terkejutnya mereka berdua Sebab hawa pukulan pihak lawan membuat mereka terasa seperti terbakar Dan mereka sama sekali tidak tahu ilmu pukulan apa itu Hihihi Hihihi Seng Hoi E Sin Kun tertawa seram Kini sudah waktunya kalian mampus mendadak sepasang telapak tangan Seng Hoi E Sin Kun tampak membara Dan ia langsung menyerang Tui Hun Lojin dan Lem Kiong Hujin Mereka berdua terpaksa menangkis Karena tiada kesempatan untuk berkelit Ah 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 terdengar suara jeritan yang sangat menyayat hati Tui Hun Lojin dan Lem Kiong Hujin terhuyung-huyung kemudian roboh dan nyawa mereka melayang seketika Sungguh mengerikan kematian mereka Sekujur badan mereka hangus seperti terbakar Hihihi Seng Hoi E Sin Kun tertawa gelap Lalu melesat pergi dan masih tertawa Mayat Tui Hun Lo Jin dan Lem Kiong Hu Jin dibiarkan tergeletak di situ Hening sekali suasana di markas pusat Kepang, para anggota semuanya diam dan tampak berduka pula Di ruang depan, tampak Lim Peng Heng, Gou Heng Tiong dan empat pelindung hukum duduk di situ dengan kening berkerut-kerut Wajah Gou Heng Tiong pucat pias dan matanya agak membengkak Saudara Gou, jangan terlampau berduka Yang penting kita harus menyelidiki siapa pembunuh ayahmu dan Lem Kiong Hu Jin, kata Lim Peng Heng sambil menetapnya Aku yakin ayahku dan Lem Kiong Hu Jin menuju kemari dan Tai Li, tapi mereka berdua terbunuh di lembah itu Siapa pembunuh itu Gou Mam Gou Hantiong sekujir badan mereka hangus, terkena semacam pukulan, ujar Lim Peng Heng Kita tidak pernah mendengar ada ilmu pukulan seperti itu dalam merimba persilatan, itu adalah ilmu pukulan yang mengandung api, ujar salah seorang pelindung hukum Dapat dibayangkan, betapa tingginya luokang pembunuh itu benar, Lim Peng Heng Manggut, Manggut Mungkin aku juga tidak akan sanggup menyambut pukulan itu Heran, kenapa bisa muncul ilmu pukulan seperti itu dalam merimba persilatan, A.A.A.Gou Hantiong menghela nafas panjang Aku tidak menyangka kalau ayahku dan Lem Kiong Hu Jin akan mati begitu mengenaskan Kenapa mereka kemari saudara Gou, ujar Lim Peng Heng sungguh-sungguh Kita harus menyuruh beberapa orang pergi menyelidiki pembunuh itu, kami berempat siap melaksanakan tugas itu, ketua, ujar salah seorang pelindung hukum Kalian berempat tidak boleh meninggalkan markas pusat ini, sahut Lim Peng Heng Lebih baik suruh beberapa orang anggota peringkat ketujuh untuk menyelidikinya ya Ketua, saudara Gou Lim Peng Heng menatapnya Engkau punya rencana Gou Hantiong menggelengkan kepala Bagaimana kalau begini, usul Lim Peng Heng Saudara berangkat ke Tahili memberitahukan kepada Siang Eng dan Lem Kiong di Ye Liong Sedangkan aku berangkat ke Pulau Hang Hwang Chu memberitahukan kepada ayahku dan Tio Cie Hiong NGMM Gou Hantiong manggut-manggut Aku memang harus ke Tahili memberitahukan kepada mereka Kalau begitu, kita berangkat besok pagi, ujar Lim Peng Heng Baik, Gou Hantiong mengangguk Si Hu Huat, empat pelindung hukum Lim Peng Heng memberi perintah Kalian berempat tidak boleh meninggalkan markas Suruh beberapa anggota peringkat ketujuh menyelidiki pembunuh itu Kami terima perintah, ketua, sahut keempat pelindung hukum serentak sambil memberi hormat Keesokan harinya, Gou Hantiong berangkat ke Tahili dengan menunggang kuda Sedangkan Lim Peng Heng berangkat ke Pulau Hang Hwang Chu Belasan hari kemudian, Lim Peng Heng sudah tiba di pulau tersebut Kedatangannya membuat Sem Gan Sin Kei, Tio Tai Seng dan lainnya terheran-heran Sebab wajah Lim Peng Heng tampak burung Ayah panggil Lim Cheng Im cemas Cheng Im Lim Peng Heng tersenyum getir Tio Chie Tong segera memberi hormat Namun tidak bertanya apapun Sedangkan Sem Gan Sin Kei terus menatapnya dengan perasaan tegang Berselang sesaat barulah membuka mulut Peng Heng telah terjadi sesuatu di Kei Pang Tidak, jawab Lim Peng Heng Kalau tidak, kenapa wajah Herm begitu murung Sem Gan Sin Kei mengerutkan kening Ketika Lim Peng Heng baru mau menjawab Mendadak muncul Kim Siao Su Seng dan Kaohun Bijin Lim Peng Heng segera memberi hormat Kim Siao Su Seng dan Kaohun Bijin memandangnya dengan penuh rasa heran Sebab wajah ketua Kei Pang itu tampak murung sekali Lim Peng Chu Kenapa wajahmu? Kim Siao Su Seng terus memandangnya A-a-a-ah Lim Peng Heng menghela nafas panjang Tui Hun Lo Jin dan Lem Kyo Hujan terbunuh di sebuah lembah apa semua orang Terkejut bahkan Sem Gea Sin Kei sampai meloncat bangun saking kagetnya Peng Heng Engkau bilang apa tanya Sem Gan Sin Kei dengan wajah pucat pias Tui Hun Lo Jin dan Lem Kyo Hujan terbunuh di sebuah lembah jawab Lim Peng Heng mengulanginya Setan tua itu, metu Sem Gan Sin Kei dan Kim Siao Su Seng tampak basah Siapa pembunuh itu tanya Tio Tai Seng Entahlah, Lim Peng Heng menggelengkan kepala sambil memberitahukan Sekujur badan mereka hangus seperti terbakar Apa Sem Gan Sin Kei lor kejut? Apakah mereka dibakar bukan? Sahut Lim Peng Heng Kelihatannya mereka terkena semacam ilmu pukulan Ilmu pukulan apa itu Kim Siao Su Seng mengerutkan kening Itu adalah ilmu pukulan yang mengandung api, ujar Kaohun Bi Jin Tergolong ilmu sesat, Bi Jin tahu tentang ilmu pukulan itu tanya Sem Gan Sin Kei Tidak begitu jelas, sahut Kaohun Bi Jin Kalau tidak salah, ilmu itu berasal dari Persia Tapi, selama 200 tahun ini, tiada seorang pun berhasil mempelajarinya Namun sungguh mengherankan, kenapa kini ilmu pukulan itu malah muncul kakak Tanya Tio Tia Hiong mendadak Bagaimana kedasyatan pukulan tersebut sangat dasyat sekali? Jawab Kaohun Bi Jin Siapa yang terkena pukulan itu, pasti mati hangus A-a-a-a Sem Gan Sin Kei menghela nafas panjang Setelah Bulim Sem mau mati, ku kira rimba perselatan akan aman Tidak taunya kini malah muncul bencana lagi Bahkan Tui Hun Lo Jin dan Lam Kiong Hu Jin yang terbunuh Oh ya Tio Tia Seng memandang Lim Pengheng Saya bertanya Bagaimana Gou Hon Tiong dia berangkat ke Tai Li Untuk memberitahukan kepada Sian Eng dan Lam Kiong Bi Ye Leong Jawab Lim Pengheng sambil menggeleng-gelengkan kepala Lam Kiong Bi Ye Leong pasti berduka sekali Heran Gumam Sem Gan Sin Kei Padahal Tui Hun Lo Jin dan Lam Kiong Hu Jin hidup tenang di Tai Li Tapi kenapa mereka masih ke Tiong Goan Mungkin ingin menengok Gou Hon Tiong, sahut Lim Pengheng Itu memang masuk akal Sian Gan Sin Kei Manggut-Manggut Lalu untuk apa Lam Kiong Hu Jin juga ikut ke Tiong Goan Entahlah, Lim Pengheng menggelengkan kepala Oh ya Dimana Bun Yang Bun Yang dan Kau Heng pergi ke Gunung Tiansan Tio Tia Hiong memberitahukan Oh Lim Pengheng tercengang Untuk apa Bun Yang dan Kau Heng pergi ke sana itu adalah usul Kau Heng Ujar Lim Ceng Im Bun Yang berlatih luakang di sana Oh Lim Pengheng manggut-manggut Di saat bersamaan, tampak Li Ailing dan Sian Koan Goat Mio berjalan ke dalam Begitu melihat Lim Pengheng, Li Ailing langsung memberi hormat Begitu pula Sian Koan Goat Mio Ailing Lim Pengheng tersenyum Engka sudah besar Eh, siapa gadis itu? Sungguh cantik sekali Hai-hai-hai ka Oh Hun Bi Jin tertawa cekikikan Dia puteriku, Oh Lim Pengheng terbelalak Bi Jin masih bisa mempunyai anak Eh-eh-eh ka Oh Hun Bi Jin melotot Itu putri kandung kulu Berarti aku bisa mempunyai anak Maaf, maaf ucap Lim Pengheng cepat Oh ya Di mana Li Men Ciu? Kenapa dia tidak kelihatan dia binatang sahut Tio Tai Seng dengan wajah merah padam? Ha-ah Lim Pengheng tertegun Dia, dia telah meninggalkan anak istrinya Seng Gan Sien Kih memberitahukan dia ingin mengangkat namanya di Rimba Persilatan Oh Lim Pengheng terbelalak Lim Peng Ciu Tio Tai Seng menatapnya Engkau pernah mendengar tentang dirinya di Rimba Persilatan? Tidak pernah, jawab Lim Pengheng dan bertanya Tio To Chu Sudah berapa lama dia meninggalkan pulau ini? Sudah lima tahun lebih Jawab Tio Tai Seng kemudian mencaci lagi Dia memang binatang, membuat anak istri menderita padahal, Lim Pengheng menggeleng-gelengkan kepala Dia murid Tai Lilo Ceng, sudahlah tanda Stio Tai Seng Jangan membicarakan binatang itu, sebab akan merusak suasana ayah Lim Pengheng memandang Seng Gan Sien Kih Tui Hun Lo Jin dan Lem Kiong Hujain dibunuh orang misterius Bagaimana rencana ayah-ayah sudah tua, lagi pula sudah jemuh akan urusan Rimba Persilatan Oleh karena itu, ayah tidak mau turut campur mengenai kejadian ini, sahut Seng Gan Sien Kih Tapi, Lim Pengheng mengerutkan kening Tui Hun Lo Jin adalah kawan baik ayah, kenapa ayah tidak mau turut campur? Pengheng, ayah ingin hidup tenang di pulau ini Engkau ingin memaksa ayah mencampuri urusan Rimba Persilatan lagi tegur Seng Gan Sien Kih Lim Pangcu, ujar Kim Siao Sien Seng Tui Hun Lo Jin memang kawan baik kami, tapi kami sudah tidak mau mencampuri urusan Rimba Persilatan Lebih baik engkau saja yang menanganinya, Lim Pangcu, selatio Tai Seng Kami semua sudah tua, maka ingin hidup tenang, aku mengerti Lim Pengheng manggut-manggut Tapi kematian Tui Hun Lo Jin dan Lem Kiong Hujain, pengheng bentak Seng Gan Sien Kih Engkau sebagai ketua Kih Pang, tapi kenapa jadi begini? Ayah Lim Pengheng menghela nafas panjang Kepandaian orang misterius itu sangat tinggi Sudahlah, engkau diam saja Seng Gan Sien Kih mengerutkan kening Jangan mengusik ketenangan di sini ayah, ujar Lim Teng Im Kakek memang sudah tahu, dan harus hidup tenang di sini Ayah jangan terus mendesak kakek, lebih baik kita cari jalan lain saja Ayah tahu, Lim Pengheng menghela nafas lagi Engkau dan Chia Hiong juga sudah tidak mau mencampuri urusan Rimba Persilatan Tapi kini di Rimba Persilatan mulai timbul badai Hiyati Hwe dan Tiong Nye Pei saling membunuk, Tiong Nye Pei Tio Chia Hiong tertegun Partai baru dalam Rimba Persilatannya, Lim Pengheng mengangguk Menurut dugaanku, ketua perkumpulan itu Yosuan Hiang Oh, ya Lim Ceng Im tersenyum Hebat juga dia, mampu mendirikan Tiong Nye Pei Ayah, bagaimana kekuatan partai itu? Kini sudah kuat sekali, Lim Pengheng memberitahukan Banyak pesilat golongan putih bergabung dengan Tiong Nye Pei Sebab Tiong Nye Pei selalu membela rakyat Sekaligus melawan Hiyati Hwe Siapa ketua Hiyati Hwe? Tanya Lim Ceng Im Kalau tidak salah, ketua Hiyati Hwe adalah Lutai Kam Jawab Lim Pengheng Ayah memperoleh informasi Bahwa Lutai Kam berkepandaian tinggi sekali Pusing ujar Sem Gan Sien K Rimba Persilatan bakal diterjang badai Sedangkan kerajaan pun akan disapu topan Kini muncul pemberontakan di mana-mana Lim Penghang memberitahukan Yang memimpin pemberontakan adalah Lut Su Seng Pengheng Sem Gan Sien K menatapnya tajam Pokoknya Kei Pang jangan terseret ke arus pemberontakan Engkau harus ingat itu ya Ayah, Lim Penghang mengangguk dan menambahkan Mengenai kematian Tua Wihun Lo Jin Akan kutangani bersama Gowul Hon Tiong Bagus Sem Gan Sien K manggut-manggut Memang harus begitu Engkau harus tahu bahwa ayah sudah tahu Masih kuat hidup berapa lama lagi Tentunya engkau tidak menghendaki ayah cepat-cepat mati Bukan ayah, maafkan karena aku tadi mendesak Ayah ucap Lim Penghang sambil menundukan kepala Sementara Lim Cheng Im berbisik-bisik kepada Tio Chieh Yong Dan kemudian mereka pun manggut-manggut Eeh Ha Sem Gan Sien K memandang mereka Kok kalian berdua malah berbisik-bisik? Mencaci kakek ya mana berani kami mencaci kakek Sahut Lim Cheng Im sambil tersenyum Kami merundingkan sesuatu Apa yang kalian rundingkan? Bolehkah dibeberkan untuk kami dengar Tanya Sem Gan Sien K sambil tertawa Tentu boleh Lim Cheng Im mengangguk Sebelum Bon Yang berangkat ke Gunung Tiansan Kami telah berpesan kepadanya Kalian berpesan apa kepadanya Tanya Sem Gan Sien K Yang tidak sabaran Seusai berlatih luekang di Gunung Tiansan Dia harus ke Gunung Hangulisan menemui Tan Lichu Setelah itu Dia pun harus ke markas pusat Kepang menemui kakeknya Lim Cheng Im memberitahukan Berhubung Tui Hun Lo Jin dan Lem Knoong Hujan mati terbunuh Maka kami menghendaki Bun Yang membantu kakeknya Bagus Bagus Sem Gan Sien K Manggut-manggut Memang sudah waktunya Bun Yang berkecimpung dalam rimba persilatan Tunggu dulu potong K.O. Hun Bi Jin Kalau begitu Putriku akan sia-sia menanti di pulau ini Hahaha Tio Tai Seng tertawa gelap Setelah Goat Nio menguasa jilmu ilmu yang diajarkan Chia Hyong Bukankah dia boleh pergi mencari Bun Yang N.G.M.M. K.O. Hun Bi Jin Manggut-manggut Betul juga Tapi Ayahnya setuju atau tidak Harus bertanya kepadanya Aku tidak berkeberatan Sahut Kim Siao Susing cepat Sebab Goat Nio pun harus pergi mengembara mencari pengalaman Sastra Wan Sialan Selah Sem Gan Sien K Goat Nio akan pergi mencari Bun Yang mencari pengalaman itu Kim Siao Susing tergagap Mencari Bun Yang sekaligus mencari pengalaman Jawab K.O. Hun Bi Jin sambil tertawa nyaring Hai 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 Tidak lama lagi Rimba perselatan akan muncul seorang gadis yang cantik jelita ayah Ujar Lim Ceng Im Kalau Bon Yang ke markas pusat K.Pang Beritahukan kepadanya bahwa ayah sudah kemari itu pasti Lim Peng Heng tersenyum Oh ya, ayah Pesan Lim Ceng Im K.O. Heng harus terus mendampingi Bun Yang Sebab K.O. Heng memiliki panca indera ke-6 Jadi ada baiknya K.O. Heng mendampingi Bun Yang Benar, Lim Feng Heng mengangguk sambil tertawa Tidak lama lagi di Rimba perselatan akan muncul seorang pendekar muda yang tampan dan berhati bajik Hahaha ya ah ah mendadak Tio C.O. Heng menghela nafas panjang Sam Jel menggesa Tung Eng gelengkan kepala Kakak Heng Lim Ceng Im tercengang Kenapa engkau menghela nafas panjang? Apakah ada sesuatu tergenjel dalam hatimu kita di sini tertawa-tawa namun Ditaili sana Tio C.O. Heng menghela nafas lagi Jadi keputusan kita ya itu Bun Yang membantulin Pang Cu Begitukan ujar K.O. Hun Bi Jin mendadak Ya, Tio C.O. Heng dan Lim Ceng Im mengangguk Sedangkan keputusan K.O. Hun Bi Jin melirik putrinya Setelah dia menguasai semua ilmu itu Dia harus pergi mencari Bun Yang Tidak salah, Sahut Kim Siaw Su Seng Kita berdua tetap tinggal di sini Tidak usah pulang ke Kuhan G.W.A Sebab pulau ini sungguh indah Udaranya pun segar dan sejuk Yang lebih nyaman lagi yakni Bisa mencatur dengan Seng Gan Sien K.O. Heng dan Tio Tocu Ya, kan sambung K.O. Hun Bi Jin Betul, betul, Kim Siaw Su Seng tertawa gelak Engkau memang istriku yang baik Tau hobi suami, merayuni hei goda Seng Gan Sien K.O. Heng dan Sien K.O. Heng dan Tio Tocu Yah, ampun Seng Gan Sien K.O. Heng dan Tio Tocu 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 Toc Maka lebih baik dibicarakan nanti saja, setelah menguasai ilmu-ilmu yang diajarkan Paman Chiehiong, Goat Nio akan pergi mencari kakak Bunyang. Ailing ingin ikut diaket Tiong Goan mencari ayah nak Tio Hang Hoa tersenyum getir. Tentang ini akan ibu rundingkan dengan kakakmu. Ibu tidak berani mengambil keputusan sekarang kalau begitu, lebih baik Ailing beritahukan kepada kakak, ujar Li Ailing. Jangan Tio Hang Hoa menggelengkan kepala. Kalau engkau singgung ayahmu, kakakmu pasti marah besar. Lebih baik engkau berunding dengan Paman Chiehiong saja. Biar dia yang memberitahukan kepada kakakmu. Kalau begitu, wajah Li Ailing berseri. Ibu setuju kau ikut Goat Nio pergi ke Tiong Goan bagaimana mungkin ibu melarangmu? Tio Hang Hoa menghela nafas. Sebar engkau berhak pergi mencari ayahmu. Hanya saja engkau harus berhati-hati, terim kasih. Ibu ucap Li Ailing, lalu berlari ke kamar Tio Chiehiong, dan kebetulan Lim Cheng Im mau melangkah keluar. Ailing Lim Cheng Im tercengang karena melihat gadis itu begitu tergesa-gesa ke kamarnya. Ada apa tanyanya? Bibi, Ailing ingin bicara dengan Paman, jawab Li Ailing. Baik, Lim Cheng Im mengangguk, lalu mengajak gadis itu ke dalam kamar. Tio Chiehiong belum tidur, hanya sedang duduk bersemedi. Paman panggil Li Ailing sambil mendekatinya. Tio Chiehiong membuka matanya, dan begitu melihat gadis itu apun, terheran-heran. Ada apa, Li Ailing? Paman Li Ailing duduk di hadapan Tio Chiehiong. Ailing ingin bicara dengan Paman, oh Tio Chiehiong tersenyum. Mau bicara apa setelah berhasil menguasai ilmu-ilmu yang Paman ajarkan itu, Goat Mio akan pergi mencari kakak Bun Yang, kan benar. Lalu kenapa tanya Tio Chiehiong sambil menatapnya sementara Lim Cheng Im sudah duduk di sisi suaminya. Tadi Ailing sudah berunding dengan ibu, maksud, Ailing ingin ikut Goat Mio ke Tio Chiehiong mencari ayah. Ibu setuju, tapi ibu bilang harus berunding dengan Paman, setelah itu. Barulah Paman memberitahukan kepada kakek. Kalau ibu atau Ailing yang memberitahukan, kakek pasti marah besar, jawab Li Ailing memberitahukan. Tentang ini, Tio Chiehiong mengerutkan kening. Belum tentu kakekmu mengizinkanmu pergi mencari ayahmu. Kalau Paman bersedia membantu bicara, kakek pasti mengizinkan, ujar Li Ailing. Sebab kakek Ailing sangat sayang kepada Paman? Itu, Tio Chiehiong berpikir sejenak, kemudian berkata dengan sungguh-sungguh sambil menatap gadis itu. Sebagai anak, engkau memang berhak pergi mencari ayahmu. Baiklah. Kelak akan ku beritahukan kepada kakekmu. Tapi, ada apa, Paman mulai besok engkau harus lebih tekun berlatih, agar kepandayanmu bertambah tinggi. Jadi kakekmu tidak akan mencemaskanmu. Mengerti Ailing mengerti, Paman, bagus Tio Chiehiong manggut-manggut. Sekarang kembalilah ke kamar menemani ibumu. Ingat, jangan menyinggung ayahmu di hadapan kakekmu ya, Paman, Li Ailing mengangguk, lalu meninggalkan kamar Tio Chiehiong. Setelah Li Ailing pergi, Tio Chiehiong menggeleng-gelengkan kepala seraya berkata, sungguh kasihan Ailing kakak Hiong, bisik Lim Cheng Im. Betulkah kelak engkau akan memberitahukan kepada pamanmu itu harus, sahut Tio Chiehiong. Apakah pamanmu akan mengizinkan Ailing pergi mencari ayahnya? Kalau aku yang membicarakannya, mungkin pamanku akan mengizinkannya. Biar bagaimanapun, Li Men Chiu tetap mentunya, kakak Hiong Lim Cheng Im menggeleng-gelengkan kepala. Sudah sekian tahun tiada kabar beritanya tentang Li Men Chiu, entah bagaimana keadaannya sekarang adik Im Tio Chiehiong menghela nafas. Aku yakin dia sudah hidup senang di ibu kota, oh aku yakin dia berada di ibu kota, ujar Tio Chiehiong. Kita tidak perlu memikirkannya, huh deng Muslim Cheng Im. Siapa yang memikirkannya adik Im Tio Chiehiong tersenyum? Barusan engkau menyinggung dirinya, tapi kenapa sekarang malah bilang siapa yang memikirkannya itu dikarenakan aku merasa kasihan kepada kakak Hang Hoa dan Ailing, bukan berarti aku memikirkan Li Men Chiu, yang tak punya perasaan itu, adik Im, wajab Tio Chiehiong berubah serius. Terus terang, yang harus kita pikirkan justru adalah Lam Kiong Bi Ye Liong. Entah bagaimana dia setelah mengetahui kematian ibunya sementara itu, Gow Hon Tiong pun telah tiba diptahili. Begitu mendengar tentang kematian Lam Kiong Hujain dan Tu Wihun Lo Jin, Lam Kiong Bi Ye Liong nyaris pingsan seketika, sedangkan Gow Sian Eng menangis terisak-isak. Toan Hang Ya dan istrinya hanya duduk diam dengan wajah murung. Toan Pik Lian terus-menerus menghibur suaminya, dan Gow Hon Tiong menghibur putrinya. Suasana. Di ruangan itu menjadi hening, kecuali terdengar suara isak tangis. Siapa pembunuh ibuku? Siapa pembunuh ibuku? Teriak Lam Kiong Bi Ye Liong dengan wajah pucat bias. Tenang, kakak Bi Ye Liong. Toan Pik Lian memegang bahunya. Jangan terlampau berduka. Nanti engkau akan sakit, ibu. Ibu, teriak Lam Kiong Bi Ye Liong. Bi Ye Liong, ujar Gow Hon Tiong. Engkau harus tenang, jangan begitu. Aku pun kehilangan ayah, ak-a-a-ah kelu Lam Kiong Bi Ye Liong. Tak terduga sama sekali, ujar Toan Hang Ya sambil menghela nafas panjang dan menggeleng-gelengkan kepala. Tui Hun Lo Jin dan Lam Kiong Hu Jin berangkat ke Tiong Goan karena rindu kepada Beng Kiat dan Soat Lan. Hang Ya Gow Hon Tiong tertegun. Bagaimana Kiat Beng dan Soat Lan bisa berada di Tiong Goan? Tai Li Liong menerima mereka berdua sebagai murid. Maka Tai Li Liong membawa mereka ke Gunung Taisan. Toan Hang Ya memberitahukan. Sudah berapa lama Kiat Beng dan Soat Lan ikut Tai Li Liong? Tanya Gow Hon Tiong. Sudah lima tahun lebih, ayah, jawab Gow Sian yang memberitahukan. Karena itu, kakek dan Lam Kiong Hu Jin sangat rindu kepada mereka. Maka berangkat ke Tiong Goan menuju Gunung Taisan. Tidak disangka, Lam Kiong Bi Liong terisak-isak ibu pergi selama-lamanya. Siapa yang membunuh Tui Hun Lo Jin dan Lam Kiong Hu Jin Gumam Toan Hang Ya? Apakah mereka punya musuh Hang Ya, ujar Lam Kiong Bi Liong? Setahuku ibu tidak mempunyai musuh. Musuh kami adalah Bulim Sem Mo, tapi... Bulim Sem Mo sudah mati, ayahku pun tidak mempunyai musuh, namun malah mati dibunuh. Ujar Gow Hon Tiong sambil menggeleng-gelengkan kepala. Jadi, tiada seorang pun yang tahu siapa pembunuh itu tanya Tuan Wiyakiye. Memang tiada seorang pun yang tahu, Gow Hon Tiong menggeleng nafas. Ayahku dan Lam Kiong Hu Jin terkena pukulan yang mengandung api, karena sekujur badan mereka hangus, pukulan apa itu tanya Tuan Wiyakiye. Entah tah, Gow Hon Tiong menggelengkan kepala. Kami sama sekali tidak tahu ilmu pukulan apa itu, sebab kami tidak pernah mendengar tentang ilmu pukulan itu. Oh ya, kenapa Paman Lim tidak ikut kemari tanya Lam Kiong Bi Ye Liong mendadak. Lim Pengheng pergi ke Hang Hwang Tu, aku berangkat kemari. Gow Hon Tiong memberitahukan dan menambahkan, mungkin pihak Hang Hwang Tu tahu tentang ilmu pukulan itu, aku harus berangkat ke Tiong Goan, ujar Lam Kiong Bi Ye Liong. Aku harus balas dendam, engkau tidak boleh pergi, sahut Tuan Pityan. Pokoknya engkau tidak boleh pergi, adik Pityan. Bi Ye Liong tegas Tuan Hong Ya. Engkau tidak boleh ke Tiong Goan. Harus menunggu Beng Kiat dan Soatlan pulang. Tapi, kalau engkau berani pergi secara diam-diam, selama-lamanya engkau tidak boleh kemari lagi, ujar Tuan Hang Ya berwibawa. Lam Kiong Bi Ye Liong diam. Kita tidak tahu siapa pembunuh itu, lalu bagaimana engkau mau balas dendam? Lebih baik engkau tunggu Beng Kiat dan Soatlan pulang, setelah itu barulah berunding dengan Hang Ya, ujar Gow Hon Tiong sambil menetapnya. Ya, Lam Kiong Bi Ye Liong mengangguk. Lagi Pulau Lim Pengheng sudah ke Pulau Hang Hwang Tu, aku yakin pihak Hang Hwang pasti membantu dalam hal ini, tambah Gow Hon Tiong. Jadi engkau harus tetap bersabar menunggu putrimu pulang. Mungkin Tai Lilo Cheng juga akan kemari. Bukankah engkau boleh mohon petunjuk kepadanya benar, Lam Kiong Bi Ye Liong manggut-manggut. Bi Ye Liong, tegas Tuan Hong Ya. Engkau tidak boleh pergi secara diam-diam, sebab akan membuat Pit Lian menderita. Engkau harus ingat itu ya, Lam Kiong Bi Ye Liong mengangguk, kemudian berjanji kepada istrinya. Adik Pit Lian, aku tidak akan pergi secara diam-diam. Engkau tidak usah khawatir, terima kasih atas pengertianmu. Toan Pit Lian tersenyum dan menambahkan, setelah Beng Kiat dan Soatlan pulang, barulah kita semua berunding bersama, ya, Lam Kiong Bi Ye Liong mengangguk, kemudian berkeluh. Ibu.